Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali mengikuti aksi pelaporan tayangan joget jaruh ke YouTube. Dipusatkan di kampus TIKOM Bali, aksi ini dilakukan dengan cara mencari video joget yang tidak sesuai pakem-pakemnya di YouTube. Kemudian dilakukan pelaporan dengan mendislike dan memberikan komentar agar video yang telah diunggah ke YouTube dihapus. Panitia acara ini juga menyatakan dalam pencarian dengan mengetik kata joget di YouTube, maka akan ditemukan lebih dari 483 ribu hasil yang didominasi dengan tayangan joget tidak sesuai pakem atau yang disebut dengan istilah joget jaruh. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini menyatakan sangat prihatin dengan banyaknya video joget yang tidak sesuai pakem tersebar di YouTube. Ya, saya prihatin sih dengan video joget yang ada di YouTube yang berbawa pornografi. Karena joget ini sudah memiliki sertifikat dunia school, jadi saya harap dengan melaporkan ini saya bisa menjaga sertifikat tersebut. Menjaga kebudayaan? Ya, menjaga kebudayaan Bali. Ya, soalnya kan jogetnya ini kan sebenarnya tidak seperti ini. Jadi, dengan adanya kebudayaan seperti ini itu akan merusak, merusak kebudayaan yang ada, yang akan berkembang terus menurut. Jadi, dengan adanya acara ini, saya juga mengharapkan supaya ini bisa berturang, bakar di masing-masing sampai habis, supaya tidak ada yang berkembang terus menurut, supaya kembali joget kita dapatkan yang sebenarnya. Aksi pelaporan bersama ke YouTube ini dilakukan untuk mengajak masyarakat Bali, agar lebih mewas diri melihat perkembangan kesenian Bali di masa depan. Sehingga kesenian joget yang telah masuk pada sembilan tari Bali yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dapat dilestarikan. Kita sadari bahwa tak semua kanal bisa dihubungi secara langsung. Banyak kanal tidak menyebutkan alamat emailnya, nomor kontaknya, dan malah banyak sekali kanal-kanal ini di YouTube menutup akses komentar. Dan kenapa ini kami lakukan bersama-sama, ini sebenarnya adalah bentuk bagaimana mengajak masyarakat Bali supaya lebih mewas diri, melihat perkembangan kesenian di Bali di masa depan, dan mari bersama-sama. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 sudah memandatkan pribadi, individu, komunitas, lembaga, pemerintah, daerah untuk melestarikan dan merawat kesenian dan kebudayaannya. Nah, jangan sampai kita di Bali melakukan pembiaran, kemudian menghibarkan peliaran, dan akhirnya yang akan rugi adalah kita sendiri. Masyarakat Bali juga diharapkan ikut dalam aksi pelaporan tayangan joget yang tidak sesuai pakem yang tersebar di YouTube. Ada pun caranya dapat dilihat di website stopjogetjaruh.net. Sehingga dengan banyaknya pelaporan di waktu bersamaan, diharapkan pihak YouTube dapat menghapus tayangan joget yang tidak sesuai pakem tersebut. Sinta Pramadewi Kompas Dewata 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 Sinta Pramadewi Kompas Dewata